yaitu tentang steak air dan keberhasilannya ini sudah berusia 2 minggu dan hasilnya seperti ini daunnya cukup hijau oke kawan, saudara semuanya ketemu lagi dengan kami, video kita inilah daily kita hari ini aktivitas kita hari ini yaitu melihat perkembangan tanaman anggur atau pembibitan anggur menggunakan steak air ini berusia 2 minggu kurang lebih 2 minggu dari kita upload kemarin dan penggunaan airnya cukup sedikit saja ini sudah terlalu kotor jadi hari ini mau kita bilas kita ganti airnya untuk air itu cukup sebatas mata tunas bisa dilihat yang basahnya kurang lebih seperti ini jadi dia tidak terlalu dalam cukup sebatas mata tunas ini jadi tidak perlu sampai penuh ataupun sampai segini jadi cukup tempat pengharapan akar tempat yang kita harapkan akar keluar dari sini disini kita cukup menggunakan air putih biasa atau air dari sumur itu lebih baik tidak perlu menggunakan air yang ini atau air yang itu kita cukup menggunakan air putih saja untuk melakukan steak air ini batang anggurnya kita beli kemarin dari dari online dari facebook kita dapat dari facebook kita beli namun transaksi secara online atau COD dan bisa dilihat yang ini sudah berakar kita harapkan kemarin akarnya di bawah tapi akarnya muncul disini ada akar sekalian tunas dan ini ini barengan semua semuanya berusia 2 minggu dan ini bar merek JL saya belum terlalu paham tentang tumbuhan anggur namun ini ada VLC ada BKN ada DX yang saya apel sih Dixon dan lain-lain lah kalau yang ini saya belum terlalu hafal tapi disini saya mengatakan bahwasannya yang kita bahas hari ini yaitu tentang steak air dan keberhasilannya ini sudah berusia 2 minggu dan hasilnya seperti ini daunnya cukup hijau dan cukup meronah tanpa ada pemaparan sedikit pun penyakit sepertinya dan sangat menyenangkan dan ternyata steak air berhasil disini bisa dilihat ini pun akarnya sudah muncul nah ini kita mencoba ke anggur besok akan kita coba ke tanaman lain yaitu seperti jambu air dan pokat alpukat rencananya begitu besok sesempatnya kita akan update kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya apakah akan berhasil jika kita aplikasikan ke tanaman lain ini steak anggur melalui steak air namun mungkin para-para senior sudah ada yang berpengalaman yang pernah berhasil dalam pembuatan steak air mungkin bisa dilihat di para-para senior kita yang lain yang sudah sekian lama mengupload nah ini yang baru kemarin kita pindahkan dari skam bakar yang kita letakkan di skam bakar namun kita keluarkan dan alhamdulillah tidak terlambat ini yang kita ambil tadi kita coba ambil dari skam bakar ternyata gagal awalnya dia keluar akar ini keluar akar namun gagal dan hasilnya pun ya hanya terkulai lemas jadi ini dia bukti dari steak air bahwasannya steak air menggunakan steak air untuk anggur itu berhasil dan ini dia hasilnya dalam usia dua minggu dan ini kurang lebih kisaran satu atau mungkin dua minggu lagi sudah siap tanam atau mungkin juga bisa langsung kita aplikasikan ke tanah ataupun ditanam secara langsung namun jika saran saya lebih baik melihat kondisi akarnya yang sudah memang benar-benar cukup oke kawan-kawan terima kasih semuanya yang sudah menonton terima kasih atas supportnya untuk video kita dan untuk sang perintis inilah kami kehidupan kami inilah tutorial yang kami punya semoga bermanfaat dan jika berkenan silahkan bagikan jika bermanfaat jika tidak ya tinggalkan saja oke see you next time and bye-bye salam dari kami salam video kita semoga bermanfaat see you next time and bye-bye salam selamat menikmati